Terima kasih teman-teman semua, selamat datang dan selamat siang semuanya kembali lagi kepada kami webinar efek. Dan kali ini topik kita itu mengundang dokter, topik kita itu kupas tuntas COVID-19. Yang tidak asing lagi memang saat ini sudah berapa bulan kita di rumah, sudah berapa bulan juga kita dilanda oleh COVID-19. Yang mungkin membuat aktivitas teman-teman semua itu juga agak terbatas. Nah pada kali ini, kesempatan kali ini kita akan membahas kupas tuntas tentang COVID-19, lebih dalam lagi, dan kita panggil ahlinya. Oke sebelumnya, sebelum dimulai, saya akan share screen. Oke baik, teman-teman sekalian, berikut sekilas tentang efek ya. Efek itu adalah Indonesia Financial Educator Community, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mario, tentang kami. Nah ini sejahtera untuk semua, dan efek adalah komunitas praktisi edukasi keuangan yang bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia terampil, finansial yang tahu, mampu, mau, mampu, dan mengelola keuangan secara bijak, sehingga tercapai kesejahteraan secara ekonomi. Berikut di sini ada Instagram kami, YouTube, dan website kami. Nah efek sendiri telah bekerjasama itu dengan beberapa komunitas dan beberapa elemen ya teman-teman. Ada Happy Builders Club, Halofina, Fantastik ya. Nah ini berikut tata tertib selama webinar yang teman-teman semua itu bisa ikuti. Dalam mengikuti Zoom, nanti setiap peserta wajib menggunakan nama sebenarnya. Nanti mohon diri name, nama teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian, yaitu nama sesuai dengan pendaftaran, agar nanti kami dapat melihat nama-namanya. Jadi mohon untuk menonaktifkan suara selama naruh sumber menyampaikan materi, karena kemungkinan akan mengganggu perjalanan acara. Oke lanjutnya, di sini ada form feedback yang nanti teman-teman dapat isi untuk memberikan input, saran di dalam form feedback tersebut selama acara berlangsung. Nah ini mungkin boleh difoto atau dicatat. Oke. Nah ini flyer, seperti yang teman-teman dan Bapak-Ibu sudah lihat sebelumnya. Kita akan kedatangan naruh sumber yang khususnya spesial, dari sebuah rumah sakit terkenal di Jakarta. Kupas Tuntas COVID-19, to know better, to live healthier. Oke teman-teman, sebelumnya kita mau tahu dulu dong siapakah beliau. Saya akan share profil dari beliau. Beliau adalah Dr. Samuel PFPCP. Profesional affiliation-nya teman-teman bisa lihat ya, Ini di sini perhimpunan dokter paru Indonesia, pulmonologist. Ini kalau istilah-istilah kedokteran memang agak susah berat-berat ya. Ini sejak 2018. Ini fellow of Philippine, college of CCCCians, internis, sejak 2014. Terus Philippine Coalition Exchange, tuberculosis. Tuberculosis, ini ada, nah ini teman-teman lihat ya, gelar-gelarnya banyak banget ya. Dan apa namanya, yang sudah diraih oleh beliau, dan beliau merupakan ikatan dokter Indonesia, ya di IDI. Terus teman-teman bisa lihat juga ini medical education-nya. Beliau, nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini ada banyak sekali yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu karena panjang ya teman-teman. Oke berikutnya, nah ini masih ada profil beliau ya. Profesional experience-nya di rumah sakit Abdul Wallyo, rumah sakit Siloam, ya. Terus di Pelita Harapan University, ya, medical faculty-nya. Nah terus ada general practitioner-nya, itu di rumah sakit St. Carlos, ya. Terus di Dharma Bakti Pertiwi Foundation, ya, di Bali Denpasar, ya. Beliau juga sebagai volunteer, oke, di Association of Volunteer Health Services of Indonesia. Nah ini ada research speaker-nya, nah ini dimana aja, teman-teman kita bisa lihat ya. Oh banyak sekali. Jadi pengalaman beliau itu sudah sangat luar biasa. Dan ini adalah email address-nya ya, ya, kalau seandainya teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian ingin menyampaikan sesuatu dan ingin bertanya, bisa email ke sini, ya. Oke, nah tidak berlama-lama lagi, ya, saya akan panggilkan. Berikutnya langsung saja kita undang Dr. Samuel. Oke, selamat siang Dr. Samuel. Ya, selamat siang Pak Adit. Ya, apa kabar dokter? Ya, kabar baik. Selamat siang kepada para anggota efek serta peserta webinar ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat semua, ya. Ya, oke. Terima kasih kehadirannya Dr. Samuel. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan dokter. Oke, baik. Selamat siang kepada Bapak-Ibu, para peserta webinar serta anggota efek. Pada siang hari ini saya akan membantu, ini dari, apa namanya, anggota efek ini untuk mengetahui tentang COVID-19 serta mungkin apa yang perlu dilakukan atau jangan dilakukan untuk menghindarinya. Dan sebenarnya ini juga bukan seperti perkuliahan, ya. Ini hanya seperti sharing. Kita di sini ya untuk sama-sama supaya memiliki pengetahuan yang sama tentang COVID-19, supaya kita bisa memutus mata rantai penularan penyakit ini. Oke, saya minta izin untuk men-share screen saya, ya. Baik, saya akan segera mulai acara ini. Jadi, topik dari acara ini adalah tentang pasuntas COVID-19 dengan tujuannya adalah to know better and to live healthier, oke. Dan seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini sudah mulai timbul sejak akhir Desember, ya. Kurang lebih tanggal 31 Desember 2019 itu asalnya adalah dikatakan dari daerah Wuhan, terutama dari pasar market seafood ini, ya, di Huanan. Kita bisa lihat di sini bahwa di sana penjualnya itu menjual berbagai macam daging, ya. Bahkan daging-daging yang dikatakan dari hewan eksotis, ya. Mulai dari yang hidup sampai yang mati. Nah, itu yang diperkirakan oleh para ahli menyebabkan terjadinya suatu mutasi dari virus corona ini. Sebenarnya virus corona ini adalah virus influenza biasa yang sudah memang biasa kita temui, ya. Seperti kita ketahui bahwa influenza itu memang disebabkan oleh virus, terutama biasanya virus corona dan juga para miksovirus. Nah, entah bagaimana virus corona ini yang tadinya benign dan bisa diatasi oleh daya tahan tubuh kita, itu dia bisa bermutasi sehingga menyebabkan daya tahan tubuh kita itu melemah dan tidak bisa melawan dia. Nah, itulah yang menjadi penyebab utama timbulnya COVID-19 ini. Dan ini timelinenya sejak dilaporkan pada tanggal 31 Desember sampai akhirnya dinyatakan sebagai pandemik oleh WHO pada tanggal 11 Maret. Dan akhirnya COVID-19 ini bukan hanya mengenai daerah Wuhan ataupun daerah Tiongkok saja, tapi akhirnya sampai ke seluruh dunia dan akhirnya sampai ke negara kita. Nah, ini merupakan weekly recap dari WHO di Indonesia, ya. Ini minggu lalu saya masih dapat data bahwa confirm case-nya itu sekitar 377.541. Tapi kita lihat ini data yang terakhir kemarin dari gugus tugas itu sudah menjadi 406.945. Bayangkan itu sudah hanya dalam waktu satu minggu, kenaikannya itu sudah sampai 29.000 kasus, bahkan hampir 30.000 kasus. Karena itu memang tidak ada salahnya pada siang hari ini kita share pengetahuan tentang COVID-19 ini, serta mungkin menambah pengetahuan bagi para anggota efek peserta webinar ini, bagaimana sebenarnya karakteristik COVID ini seperti apa, sehingga kalau bisa kita hindari, bahkan kita cegah terjadinya penularan dalam negara kita, bahkan dalam keluarga kita, ya. Dan ini sampai sejauh ini case fatality rate dari COVID-19 di Indonesia itu adalah sekitar 3,4 persen. Sebenarnya ini untuk bulan Oktober ini sudah jauh lebih baik, ya. Dibanding waktu awal-awal kita Maret itu masih sempat case fatality rate dari COVID-19 di Indonesia ini adalah sekitar 6 persen, ya. Dan ini berarti sudah mulai agak turun. Semoga tetap terus turun. Untuk penyakit komorbid dari COVID-19 ini yang berdasarkan penelitian dari Tiongkok itu adalah penyakit jantung dan pembuluh darah, ya. Jadi hati-hati pada orang-orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian kencing manis, darah tinggi, penyakit paru yang kronik, serta penyakit kanker. Mengapa? Karena kelima penyakit komorbid ini adalah yang terutama menurunkan daya tahan tubuh seseorang, sehingga virus corona itu menjadi lebih, boleh dikatakan lebih ganas, ya, pada para penderita tersebut. Seperti kita semua sudah ketahui bahwa penyebab dari COVID-19 ini adalah virus, ya. Yang awalnya dikatakan novel coronavirus ini karena waktu itu baru, ya, mereka juga belum tahu, nih. Seperti apa, namun dengan pergembangan waktu akhirnya mereka dapat menemukan bahwa virus ini sebenarnya mirip virus SARS yang pada tahun 2013 lalu, makanya dikatakan SARS coronavirus 2, karena yang pertama SARS coronavirus itu tahun 2013, itu adalah penyakit SARS yang kita ketahui dulu, ya. Dan virus ini sebenarnya virus zoonotic, jadi virus yang berasal dari hewan. Namun entah bagaimana virus ini bisa mengalami mutasi, sehingga akhirnya bisa menjadi menginfeksi manusia. Dan biasanya yang pertama virus corona ini adalah berasal dari kelelawar, ya. Jadi yang pertamanya adalah kelelawar, kemudian untuk yang SARS coronavirus 2 ini diperkirakan, sampai saat ini belum dipastikan hewan perantaranya apa, itu adalah sempat dikatakan bahwa ular, tapi kemudian terakhir ada juga yang mengatakan bahwa dari terenggiling atau penggelin, ya. Nah, ini dia biasanya berkirpulasi di hewan, untah, kucing, kelelawar, musang, ya. Nah, ini yang untuk virus SARS sebelumnya, SARS-CoV pertama, itu dari kelelawar dengan hewan pembaunya itu ada luwak atau musang. Dan kemudian untuk yang penyakit MERS, Middle East Respiratory Syndrome, ya. Ini terutama yang di negara Timur Tengah, ternyata ini masih boleh dikatakan saudara dari SARS ini, ya. Ini yang mungkin sekitar tahun 2014 atau 2015. Itu pembawa, hewan pembaunya adalah unta. Jadi dari kelelawar dia ke unta. Dan yang terakhir ini adalah dari kelelawar, ada kemungkinan melalui ular atau terenggiling ini. Tapi untuk saat ini yang SARS-CoV-2 ini masih belum bisa ditentukan. Jadi sebenarnya coronavirus ini memiliki kurang lebih 4 genus, ya. Jadi ada alfa, beta, gamma, dan delta. Nah, kebetulan yang seperti saya katakan tadi bahwa coronavirus ini sebenarnya adalah virus yang biasa ditemukan pada influenza. Terutama yang tipe alfa, ya. Tapi entah mengapa yang beta, grup beta ini seharusnya adalah biasanya pada hewan. Tapi entah bagaimana dia bisa permutasi sehingga bisa menginfeksi manusia. Dan grup beta coronavirus ini yang awalnya adalah dari SARS ini yang tahun 2013. Kemudian bermutasi menjadi virus MERS, MERS-CoV coronavirus. Dan yang terakhir adalah adiknya yang paling kecil adalah SARS coronavirus 2 ini. Apa sih karakteristis dari coronavirus ini? Jadi ini saya bicarakan tentang stabilitas serta cara mengaktifasi dari coronavirus. Yang pertama adalah dia sensitif terhadap panas. Jadi seharusnya dengan pemanasan dan sebagainya itu dia akan mati. Kemudian efek menjadi inaktif apabila dilarutkan atau dikenakan pelarut lipid. Misalnya dengan alkohol atau dipanaskan 56 derajat Celcius selama 30 menit. Dengan desinfektan yang mengandung klorin, hidrogen peroxide, atau formaldehid. Kemudian dengan pemanasan selama 20 menit setelah mendidih. Dan juga larutan 5 per mil dari potasium permanganat. Dan dikatakan juga sinar UV matahari juga bisa membunuh. Dan juga pemutih ya seperti yang biasa kita pakai ya, bridge itu untuk melap permukaan meja, kursi, dan sebagainya. Ini adalah tampilan dari mikroskop elektron dari coronavirus itu ya. Jadi ini adalah dia intinya. Sedangkan ini yang tonjolan-tonjolannya adalah yang seperti spike ya. Dan inilah makanya dia dinamakan corona. Karena memang bentuknya jadi seperti mahkota ya. Atau kalau kita pernah lihat gerhana matahari, gerhana matahari corona juga di pinggirnya itu ada seperti lingkaran ya. Seperti mahkota ya. Itulah makanya dinamakan, mengapa dinamakan virus ini dengan nama corona virus. Kalau begitu, jadi kan dikatakan bahwa dengan pemanasan dia akan mati. Jadi apakah di daerah tropis seperti kita dan lembab ini virus ini dapat dicegah? Nah, pada kenyataannya ya itu memang di laboratorium seperti itu. Tapi pada kenyataannya tidak ya. Buktinya di negara kita masih bisa terjadi penyebaran sampai 29 ribu hanya dalam waktu satu minggu ya. Dan juga berada di bawah sinar matahari atau dalam ruangan dengan suhu di atas 20 derajat Celsius itu tidak dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19. Mungkin karena sudah di dalam ya, kecuali mungkin badan kita yang dipanaskan tapi itu juga akan sangat menyiksa menurut saya ya. Jadi jangan cepat percaya bahwa dengan berjemur itu pasti mati. Mungkin yang di luar ya, tapi yang di dalam tidak. Tapi nanti kita akan bahas mengapa untuk berjemur di bawah sinar matahari itu penting ya. Salah satunya adalah nanti hubungannya dengan vitamin D. Nah, cara penularannya bagaimana? Seperti kita ketahui bahwa ini adalah melalui droplet ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah tahu ini saya beri gambaran sedikit tentang droplet. Droplet itu adalah jadi percikan ya. Jadi kalau kadang-kadang kita bicara atau tertawa atau bicara batuk ya, itu kan suka ada percikan yang keluar. Nah, itulah yang dikatakan dengan droplet. Dan di dalamnya itu ada virus ya. Nah, kalau droplet itu di sekitarnya masih ada air dengan dalamnya ada inti virus. Sedangkan kalau yang aerosol itu sudah terutama virusnya aja. Nah, ini yang akan kalau hanya virusnya aja itu yang dikatakan dengan penularan melalui airborne ya. Jadi itu dia bisa melayang-layang di udara selama beberapa menit sampai beberapa jam. Dan kemudian kalau ada orang yang menghirup maka dia bisa mengalami infeksi dari COVID-19 ini. Jadi ketika orang itu batuk, bersin, itu kan bahkan bicara ya. Ada droplet yang akan keluar ya dari mulut nanti setelah ini ada gambarnya juga ya ilustrasi. Nah, biasanya kalau dia hanya bicara itu dia jatuhnya paling satu setengah meter. Makanya dikatakan jarak social distancing kita adalah kurang lebih satu sampai dua meter ya. Tapi kalau dia batuk atau bersin, itu kan jauh lebih jauh. Karena dia ada seperti velocity-nya ya. Jadi ada percepatannya dia yang melontarkan si droplet itu lebih jauh. Apalagi si aerosol, lebih sampai 10 meter. Jadi di sini kita penting mengetahui mengapa kita wajib memakai masker. Karena tujuannya adalah ya ini, untuk penyebarannya ini ya. Nah, di sini ada penelitian yang dilakukan oleh bagat dan kawan-kawan ya. Ini dia menggunakan kamera thermal ya. Jadi ini foto orang yang tanpa masker dan ini yang dengan masker. Ini kondisinya berbeda-beda. Ini pada waktu orang tersebut bernafas biasa. Jadi bayangkan bernafas biasa saja sudah ada yang bisa keluar ya. Dan ini waktu orang itu mengucapkan kalimat yang agak ada seperti letupan ya. Misalnya mengatakan also, ada seperti letupan. Itu sudah bisa melontarkan droplet lebih jauh lagi. Dan ini adalah pada saat seperti tertawa, batuk, bersin, itu otomatis jauh lebih jauh lagi. Dan apabila kita memakai masker, kita bisa melihat bahwa lontaran dari droplet itu otomatis akan tertahan. Tetapi bukan berarti 100% dia enggak keluar ya. Karena di samping ini masih bisa keluar. Dan juga karena kita mengeluarkan badi thermal juga ya. Itu kan menyebabkan flow di udara sehingga dia bisa akan, biasanya akan naik ke atas nanti. Nanti di slide berikutnya ada yang penjelasan yang lebih jelas lagi. Nah dari sini mungkin kita akan bertanya. Jadi apakah koronavirus ini bisa menyebar lewat udara? Sampai saat ini WHO masih menyatakan bahwa tidak menyebar lewat udara. Jadi masih tetap droplet ya. Seperti yang tadi saya ceritakan ya. Tetapi ada beberapa kekhususan ya. Ada penelitian yang terakhir yang dikeluarkan oleh CDC. Bahwa apabila beberapa orang berada dalam suatu ruangan tertutup yang ventilasinya kurang baik. Dan melakukan aktivitas seperti bernafas yang agak berat ya. Seperti tadi berolahraga atau apa ya. Itulah sebabnya mengapa kita juga perlu hati-hati di tempat jin seperti itu ya. Atau bernyanyi ya. Atau ini ya, exercise. Itu masih bisa menyebabkan, misalnya dia sudah pergi. Aerosol yang dia tinggalkan itu masih bisa menyebabkan penularan COVID-19. Oke. Nah ini sejauh ini virus ini sudah bermutasi beberapa kali. Ya ini saya dapatkan slide ini waktu bulan, sekitar bulan Mei. Waktu itu masih dikatakan tiga ya. Jadi dia bermutasi dari yang tipe A. Awalnya dari Wuhan itu. Dia sudah mengalami mutasi menjadi tipe B. Dan akhirnya tipe B juga sudah mempunyai anak yaitu tipe C. Dan terakhir itu yang mungkin Bapak Ibu juga dengar bahwa untuk daerah Malaysia, Singapura, Indonesia sudah ada yang namanya tipe D. Yang katanya penularannya 100 kali lebih cepat, tetapi patogenisitasnya lebih berkurang. Tapi itu sampai sekarang masih belum ada jurnal ilmiah yang menyatakan tersebut. Jadi makanya saya tidak bisa menampilkan. Tapi dari sini kita bisa lihat ya, hanya dari satu daerah Wuhan tadi sudah tersebar ke seluruh dunia dan juga virusnya sudah mengalami mutasi. Bahkan yang terakhir dikatakan itu katanya sudah bermutasi sampai 33 jenis. Tapi ini juga masih belum ada jurnal ilmiah yang menegaskan. Makanya saya baru menampilkan hanya slide yang ini saja ya. Bukan yang slide ilmiah. Dan kemudian dia dikatakan bersifat sangat agresif, adaptasinya luar biasa. Nanti kita lihat organ-organ apa saja yang bisa terkena, karakteristik yang berbeda di setiap negara, dan mutasinya bisa merubah patogenisitasnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi dan belum ada kesimpulan yang pasti jadinya. Makanya kita masih menyebut bahwa virus ini virus pintar, dia the great mimicker. Jadi seperti mungkin Bapak Ibu pernah tahu juga penyakit TBC itu salah satunya juga merupakan great mimicker dalam artinya apa? Bukan hanya orang yang batuk lama itu pasti TBC, tapi kadang-kadang bisa ada TBC tulang, TBC ginjal, TBC usus, dan sebagainya. Tapi kalau TBC itu adalah bakteri, ini adalah virus. Jadi ini lebih berbahaya lagi sebenarnya. Dan ini kita bisa lihat sejauh ini, ini beberapa organ yang bisa secara langsung terpengaruh oleh virus ini. Jadi yang pertama otomatis pasti paru. Kita sudah tahu ya. Dia merusak organ paru, menyebabkan gelembung-gelembung alveoli di paru kita itu turisi cairan, nanti setelah ini ada slide-nya yang untuk menjelaskan mengapa seseorang itu bisa sampai mengalami sesak nafas dan sebagainya. Dia juga bisa menyerang liver, ginjal, kemudian usus, bahkan yang terakhir itu juga dikatakan beberapa mengenai otak juga, mata, terutama konjuntiva, dan hidung. Ini juga jantung dan pembeludarnya juga yang dapat menyebabkan, meningkatkan angka kematian akibat COVID ini. Jadi ada beberapa yang sampai mengalami trombosis atau serangan jantung. Di sini kita biasanya untuk kita menemukan virus ini biasanya didapat dari yang ini yang kita sudah tahu ya, nasovaryngeal swab. Itu sekitar 88,6 persen dari swab konjuntiva, tapi ini jarang dilakukan. Walaupun kecil, tapi masih bisa. Dan yang paling tinggi adalah dari dahak otomatis. Kalau kita bisa mengeluarkan dahak dan kemudian dilakukan pemeriksaan virus ini, itu angka positifnya itu bisa 97,9 persen. Tetapi permasalahannya adalah pada COVID ini, kebanyakan dahaknya itu adalah kental ya, karena lebih banyak mengandung asam hyaluronatnya. Sehingga dia akan kental dan agak sulit untuk dikeluarkan. Sehingga kesannya, penderitaan COVID itu mengalami batu kering. Kemudian dari swab tenggorokan, itu agak lebih rendah sedikit daripada nasovaryngeal. Makanya kita biasanya lebih menyarankan swab nasovaryngeal. Dan rudah juga masih bisa. Ini yang di Singapura sudah mulai dilakukan, tapi di kita belum. Kemudian dari stool atau dari fesis, kotoran manusia pun ada. Tapi untuk penularannya, apakah bisa melalui orofekal, itu sampai sejauh ini belum pernah ditemukan. Sejauh ini urin itu masih belum ditemukan, dari darah masih ada, dan juga dari perkemihan atau dari alat reproduksi itu masih belum ditemukan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa viral load itu banyak sekali diseputu, makanya dengan dilakukan bronkoskopi, dan juga tindakan pembersihan cairan bronchoalveolar, itu pasti kalau diperiksa, pada pasien COVID, angka positifitasnya itu tinggi. Dan semakin ke sini, semakin rendah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Patogenesis dari COVID-19 ini, jadi dari tadi yang droplet yang dipercikan oleh penderita COVID-19 tadi, itu akan masuk ke dalam saluran nafas. Kemudian dia akan turun ke saluran nafas bawah. Nah, dari sini dia bisa saja menyebabkan gejala yang asimptomatik. Makanya ada orang yang tanpa gejala. Tetapi lebih banyak, biasanya dia akan ke sini mempengaruhi ACE2 reseptor, sehingga terjadi dysregulasi dari sistem renin-angiotansin sistem. Seperti, biasanya ini istilah medis, mungkin orang awam agak susah mengerti. Nah, inilah yang akan menyebabkan terjadinya badai cytokin atau cytokin storm. Di samping itu dia juga mengaktifkan CLT. Jadi, untuk Bapak-Ibu ketahui bahwa tubuh kita ini seperti suatu negara, dan dia memiliki tentara untuk membentuk suatu pertahanan tubuh. Nah, seperti sistem pertahanan di suatu negara, itu pasti mulai dari ada yang sapam, kemudian polisi, kemudian baru TNI atau tentara. Nah, untuk di dalam tubuh itu yang sapam itu biasanya kita sebut dengan sel dendritik, karena dia yang akan mengambil contoh-contoh sampel dari udara pernafasan atau dari saluran jena, dia akan melihat ini teman atau lawan. Seperti itu. Kalau misalnya dia curiga ini lawan, dia akan melaporkan ke yang lebih tinggi, yaitu sel makrovac. Itu yang kurang lebih seperti polisi. Nah, polisi kalau dia bisa handle, dia akan handle. Tapi kalau dia kewalahan, seperti pada virus SARS-CoV-2 ini, dia akan melaporkan kepada tentara, kepada kalau kita dibilangnya TNI, yaitu sel T. Nah, sel T ini dia ganggu juga oleh si COVID ini, sehingga terjadi dysfunction. Makanya akhirnya, bayangkan saja suatu negara ada penyusup dan melakukan kudeta. Otomatis bagaimana kacau lah. Nah, itu yang disebut dengan badai sitokin pada pasien ini. akan menyebabkan akhirnya terjadinya acute respiratory distress syndrome, atau ERDES. Ini yang menyebabkan pasien itu sesek dan harus dipasang intubasi atau selang pernafasan dengan ventilator dan sebagainya, dan akhirnya akan menimbulkan kematian. Tetapi, ini kan jalur baru apabila virus itu langsung masuk ke paru-paru. Tetapi ternyata virus ini tidak hanya ke paru-paru, seperti yang saya sudah singgung tadi di atas. Dia bisa langsung ke organ lain, bisa ke hati, atau liver, ke ginjal, ke jantung, dan sebagainya, menyebabkan terjadinya sepsis, kemudian responnya itu berlebihan dari inflamasi pada tubuh penderita. Akhirnya terjadilah multiple organ damage yang akhirnya juga akan menimbulkan kematian. Jadi, makanya tidak heran kalau virus ini kata-kata suatu virus yang pintar. Jadi, dia pintar sekali menipu host-nya agar dia pertama tidak dicurigai sebagai suatu virus yang bisa langsung dibunuh, tapi dia bisa menipu dengan mempermainkan dari sel T atau tentara dari host-nya itu. Untuk gejalanya, mungkin semua sudah tahu. Yang pertama, pasti demam, batuk, sakit tenggorokan. Ini dikatakan, ini pada waktu awal, ketika gejalanya itu masih sangat spesifik. Sampai hari ke-9, sampai sakit kepala, dan sebagainya. Tetapi, masalahnya sekarang adalah karena dia pintar dan dia sudah bermutasi, patogenisitasnya berubah, kadang-kadang gejalanya bukan batuk demam, sakit tenggorokan. Tapi yang terakhir itu, ada yang nyeri ulu hati. Jadi gejalanya jadi seperti mirip-mirip gangguan pencernaan atau seperti gangguan, seperti gejala demam berdarah yang ternyata kalau di-swipe itu ternyata hasilnya COVID-19. Demikian pintarnya dia sampai untuk gejalanya saja dia bisa berubah-ubah seperti itu. Nah, ini ada perjalanan penyakitnya. Ini idealnya ya, dikatakan demam kurang lebih 4-13 hari. Tapi pada kenyatanya sekarang enggak, karena tergantung dari mutasi virus itu. Demam, batuk, sesat, pneumonia, akhirnya sampai perlu rawat inap, terjadinya sepsi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, ARDS, akhirnya masuk ICU, jantungnya ikut terpengaruh juga ginjalnya yang biasanya itu muncul sudah setelah minggu kedua. Nah, ini gambaran apa yang terjadi pada tubuh kita apabila paru-paru kita sampai kemasukan virus ini ya. Jadi yang normal paru-paru kita bundar-bundar seperti ini ya, ini adalah kantong-kantong alveoli tempat kita kalau bernafas udara masuk dan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di kantong-kantong ini ya. Ini kita bersyukur sekali kita semua masih sehat, berarti kantong alveoli kita masih bagus seperti ini ya. Nah, di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida karena di sekeliling kantong alveoli ini ya, kantong-kantong gelombang udara itu ada pembuluh darah yang akan membawa oksigen dan karbon dioksida itu dari dan ke seluruh tubuh. Nah, apa yang terjadi apabila virus ini sampai masuk ya? Virus ini otomatis dia akan mengacaukan segalanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dia akan menyebabkan alveolar atau tadi yang seperti polisi ya jadi si sel dendritik yang Sarpam tadi sudah menemukan ada virus dia akan lapor ke alveolar makrovac alveolar ya kemudian si makrovac alveolar ini akan berusaha memakan ya itu adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh kita ya jadi dia akan berusaha memakan virus ini dan mengeluarkan yang dikatakan adalah si tokin-si tokin ya jadi dia seperti fluid ya jadi seperti ini inflamasi ya yang akan menyebabkan terjadinya peradangan ya nah ini yang kuning ini sudah terjadi peradangan di samping itu kadang-kadang makrovac atau sel pertahanan tubuh di alveoli ini kurang sehingga dia akan memanggil yang sel-sel pertahanan tubuh yang dari pembuluh darah yang di sekitar alveoli ini tadi otomatis pembuluh darahnya akan mengalami suatu pelebaran dan sel-selnya akan keluar ya kalau dia pembuluh darah yang melebar otomatis pasti ada cairan plasma yang ikut keluar ya sehingga menyebabkan selatunya terjadinya edema ya nah setelah itu apabila ini masih kurang ya otomatis dia akan memanggil lebih banyak lagi sehingga akhirnya kantong udara yang seharusnya kosong dan hanya berisi udara untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida seperti ini akan menjadi seperti ini sudah terisi cairan separuh ini pasti pasiennya sudah mulai merasa sesak ya apalagi kalau bertambah parah karena virus ini tetap menipu si sel T tadi dan juga makrovac dan sebagainya otomatis akan bertambah banyak lagi yang datang ke sini sehingga akhirnya memenuhilah si gelembung alveoli ini sehingga otomatis kalau penuh dengan cairan ya udara tidak akan bisa masuk dan tidak akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida otomatis pasien itu akan merasa sesak dan inilah yang menjadi dasar mengapa gambaran CT scan dari pasien COVID itu nanti ada bercak-bercak putih seperti ini jadi yang harusnya yang normal adalah hitam ya isinya udara adalah seperti ini tapi begitu dia sudah mengenai peradangan yang berisi cairan-cairan inflamasi tadi dia akan menjadi bercak-bercak seperti ini kadang-kadang dibilang ada crazy paving akhirnya kalau dia sudah ini mungkin yang tadi yang isinya separuh tapi yang ini yang sudah isinya penuh akhirnya seperti ini akhirnya dia akan menjadi kalau dia sudah penuh akhirnya dia akan menjadi jaringan ikat fibrosis karena jaringan paru itu akan sulit kembali ke kondisi semula makanya kalau bisa kita jaga supaya COVID ini jangan sampai masuk ke paru-paru kita bagaimana caranya mencegah penurunan itu otomatis yang seperti sudah selalu dikatakan pemerintah adalah penerapan 3M protokol kesehatan jadi mencuci tangan memakai masker dan kemudian menjaga jarak nah ini sekilas tentang viral replication atau proses replikasi dari virus itu jadi dari penelitian dilakukan ini di Tiongkok sana dikatakan bahwa virus COVID ini biasanya itu sudah jumlahnya itu sudah menurun atau tidak terlihat dalam 14 hari kita bisa lihat di sini mulai dari diaya sedikit kemudian menjadi sangat banyak sekitar dalam waktu satu minggu dan setelah itu semakin lama semakin sedikit itulah menjadi salah satu dasar mengapa isolasi mandiri biasanya diselanjurkan 14 hari tapi di sini ternyata bukan 14 hari itu masih ada buntutnya jadi kalau saya mau hilang sekali biasanya sampai kurang lebih 21 hari makanya di Singapura isolasi mandiri biasanya sampai 21 hari tetapi mengapa pasien COVID itu dengan semakin lamanya waktu kok semakin banyak keluhan sebenarnya keluhannya bukan berasal dari jumlah virusnya lagi tetapi dari kelainan atau disfungsi dari imunitas tubuhnya jadi sel T yang diganggu tadi menyebabkan timbulnya badai sitokin dan sebagainya karena tubuh itu merasa kecolongan ini si virus pertamanya pintar sekali karena dia di dalam tubuh sudah menimbulkan begitu banyak gejala sehingga reaksi inflamasinya terjadi secara berlebihan ini yang disebut dengan immune dysregulation ini yang menyebabkan kondisi pasien itu gejalanya semakin bertambah buruk dengan terakhirnya badai sitokin atau sitokin storm yang sudah saya singgung tadi ini mitbusternya jadi seperti ada ghostbuster untuk mengusir setan ini untuk mengusir mitos-mitos dari si covid itu jadi covid itu hanya mengineksi orang tua saja atau orang yang lebih muda bisa jawabannya adalah semua bisa bahkan bayi ada bayi yang baru lahir atau yang baru berumur sebulan itu sudah bisa positif tetapi terkadang mengapa yang orang tua lebih ini otomatis karena daya tahan tubuhnya sudah lebih turun dan juga ada beberapa fungsi dari sel imun tadi yang sudah berubah pada orang dewasa dibandingkan pada anak-anak atau remaja apakah gejala covid ini hanya untuk batuk kering seperti yang saya bilang tadi bahwa memang biasanya gelnya itu dia mengandung asam hyaluronat sehingga agak kental sehingga orang biasanya susah keluar akhirnya ngomongnya batuk kering apakah kalau batuk berdahak atau pilek yang mengalir itu masih bisa covid masih bisa jadi tidak hanya batuk kering oke nah ini setelah kita tahu tadi perjalanan penyakit dari si covid itu terus kita periksanya apa jadinya jadi untuk menentukan pemeriksaannya apa itu tetap kita melihat dari perjalanan penyakit dari virus covid tadi pada waktu awal biasanya dia asimptomatik kurang dari 5 hari biasanya 2 atau 3 hari itu yang masih bisa mendeteksinya adalah rapid test antigen bukan antibody kenapa karena antibody baru terbentuk setelah hari ke 7 itu baru dia akan kemungkinan positif jadi pada fase awal atau itu makanya biasanya kita anjurkan untuk rapid test antigen terutama pada orang tanpa gejala dan sebagainya atau kalau mau bisa juga ya CT scan biasanya CT scan ketika kita sudah menghirup virus covid tadi dalam waktu 2 hari biasanya sudah kalau memang dia virus covid yang ganas ya itu 2 hari bisa sudah menyebabkan tampilan perubahan CT scan seperti yang tadi saya gambar saya gambarkan kemudian setelah ada gejala apa yang harus dipereksa kalau sudah 7 hari bisa rapid test antibody tapi yang masih kita sarankan ada rapid test antigen karena memang terus terang rapid test antibody ini agak sulit dan ini biasanya hanya dipakai untuk surveillance saja atau dilakukan PCR swab atau tes cepat molekuler setelah lebih dari 1 minggu sudah mulai timbul timbul fase IgM ini berarti seperti antibody yang tingkat pertama itu bisa dilakukan rapid test antibody rapid test antigen atau swab PCR tetapi seperti saya katakan tadi kadang-kadang antibody-nya bisa timbulnya antara 7 sampai 10 hari jadi kalau baru perasaan hari ke-8 dia belum terbentuk sempurna ya masih negatif makanya kita tidak menyarankan rapid test antibody tapi kalau bisa rapid test antigen atau langsung test swab PCR karena itu pasti lebih bisa menggambarkan kemungkinannya dan setelah memasuki 14 hari ke-8 fase penyembuhan antibody itu dia ada dua ada antibody tingkat pertama yang biasanya kita klinisi bilangnya IgM dan antibody kronis atau tingkat keduanya itu adalah IgG nah itu baru terbentuk 14 hari ke-8 tapi sampai berapa lama maka IgG atau antibody yang kronik ini akan ada dalam tubuh nah ini yang masih kontroversial karena beberapa mengatakan hanya ada penderita post-covid yang hanya memiliki antibody sampai 3 bulan tapi ada juga yang mengatakan bisa sampai 1 atau 2 tahun nah itu penyebabnya mengapa bisa berbeda seperti itu itu juga masih belum diketahui dan sedang dilakukan penelitian ya jadi kalau kita lihat dari perjalanan penyakit ini ya memang lebih bagus di semua tingkat adalah dakwan tes swab PCR dibanding rapid test antibody atau paling rapid test antigen ya nah terus kemudian sekarang ini pemerintah sudah merevisi apa namanya modul atau guideline untuk covid ini ya jadi sekarang ada beberapa istilah baru yaitu kontak erat suspek dan pasien konfirmasi covid-19 nah ini maksudnya apa jadi kalau yang dulu sebelumnya kita tahu ada orang tanpa gejala orang dengan apa namanya probable covid atau ODP PDP dan akhirnya khusus konfirmasi nah sekarang itu dirubah lagi OTG atau orang tanpa gejala itu adalah orang yang kontak erat sedangkan ODP PDP itu menjadi suspek dan konfirmasi adalah tetap apabila ditemukan virus covid ini berasalkan dari PCR swab jadi disini kontak erat itu tata muka berdekatan dengan kasus probeba atau konfirmasi dalam radius 1 meter dalam jangka waktu 15 menit atau lebih nah ini terakhir CDC mengubah bukan hanya dalam jangka waktu 15 menit tetapi total 15 menit jadi kalau kita bertemu dengan orang yang probolus atau kasus tiap hari misalnya 5 menit 5 menit selama 3 hari 15 menit itu masih bisa menjadi suatu kontak erat jangan salah sentuhan fisik langsung dengan pasien orang yang memberikan perawatan langsung tanpa APD yang sesuai standar nah period kontak biasanya dihitung 2 hari sebelum kasus timbul nah bayangkan jadi kalau seseorang sudah dinyatakan PCR-nya positif dia harus ingat-ingat sebelum apa namanya PCR-nya positif atau sebelum ada gejala itu 2-3 hari yang lalu dia ketemu siapa aja itu adalah gunanya untuk tracing supaya kita bisa memberi peringatan kepada orang-orang yang kontak dengan kasus konfirmasi nah kemudian suspek itu apa orang yang dengan ispa ispa ringan sampai berat bisa ya dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan ke Indonesia atau di daerah yang memiliki transmisi lokal seperti Jakarta termasuk orang dengan salah satu gejala ispa dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memikir wet contact dengan covid dan kemudian ispa berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan dan tidak ada penyebab lain ya itu masih bisa kita katakan suspek jadi makanya jangan heran kalau kadang-kadang kok ini orangnya negatif tapi kok masih dibilang covid salah satunya mungkin dia masuk kriteria suspek jangan lupa ini jadi bukan rumah sakit mengadang-ada kadang-kadang orang awam mungkin kurang begitu mengerti sehingga dikatakan kenapa semua pasien masuk rumah sakit kok dibilangnya covid salah satunya karena ada kriteria tersebut kemudian kasus konfirmasi ini sudah jelas pasti ya arti PCR-nya itu positif baik dengan atau tanpa gejala terus apa yang harus dilakukan apabila kita menjadi kontak erat suspek atau konfirmasi yang jelas ada dua karantina dan isolasi mandiri karantina itu adalah ini untuk orang yang sehat itu aja yang diingat kalau isolasi itu untuk orang yang bergejala atau yang sudah dinyatakan swab-nya positif jadi karantina ini proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini covid-19 dengan memisahkan individu yang masih sehat ingatnya jadi yang kontak tracing tadi misalnya halo kamu dua hari lalu ketemu hamas ini loh ternyata dia positif berarti kamu karantina ya coba perhatikan apakah dalam 4 dasar akan timbul gejala atau tidak ya itu namanya karantina ya belum memiliki gejala sedangkan kalau isolasi ini dia sudah positif baik dengan atau tanpa gejala kan begitu positif dia sudah kasus konfirmasi berarti dia masuk dalam individu yang sakit ya jadi ya sudah itu kalau sudah positif berarti dia masuknya ke isolasi isolasi ini bisa isolasi mandiri atau isolasi di tempat yang sudah ditentukan nah ini yang perlu diluruskan juga bahwa ingat karantina atau isolasi itu tidak sama dengan mengasingkan atau mengucilkan ya inilah yang kadang-kadang masih salah di masyarakat ada orang positif itu terus jadi orang pada ketakutan diasingkan dikucilkan sehingga orang jadi males untuk melaporkan padahal ini adalah sebenarnya penyakit yang bukan penyakit yang memalukan ya tapi ini justru kita perlu kerjasama bersama yang kuat untuk memutus rantai penularan dari COVID-19 ini ya semoga dengan adanya sharing ini Bapak Ibu menjadi lebih jelas dan kalau ada yang positif itu jangan sampai terus malah diasingkan atau dikucilkan orang jadi malas lapor kalau seperti itu nah terus siapa yang harus karantina atau isolasi atau isolasi mandiri ya ini otomatis yang kontak erat yang sudah seperti saya bilang tadi ya terinfeksi COVID dan tidak memiliki jala atau gejala ringan dan bahkan yang suspek ya nah itu akan ditetapkan oleh petugas kesehatan jadi jangan takut kalau Bapak Ibu bingung ya segeralah bertemu dengan petugas kesehatan karena bahkan dari yang tingkat pelayanan kesehatan yang paling dasar yaitu puskesma sudah bisa membantu Bapak Ibu untuk menetapkan apakah perlu karantina isolasi atau isolasi mandiri nah sejauh sudah sekitar 7 atau 8 bulan ya adanya kasus COVID di Indonesia sedangkan di dunia ini sudah mau hampir 1 tahun ya lalu bagaimana perkembangannya tentang terapi yang katanya kok sampai saat ini masih belum ada juga ya jadi seperti kembali lagi karakteristik dari si virus COVID-19 ini yang pintar tadi makanya kita para klinisi dan para peneliti masih sangat kesulitan karena kadang-kadang secara teori ya ini kita lihat ya semua obat yang biasa digunakan ini sudah ada untuk menghambat replikasi atau perkembangan biakan dari si virus tadi mulai dari masuk sampai dia apa namanya terjadi replikasi dalam tubuh dan akhirnya sampai keluar itu obat-obatnya itu sudah ada semua ya jadi dalam laboratorium itu berhasil dia bisa dicegah tapi entah bagaimana kalau pada kenyataannya karena kadang-kadang hasil penelitian di lab laboratorium itu belum tentu sama dengan hasil penelitian hasil yang kita harapkan di lapangan jadi orang yang dikasih obat yang katanya tanya obat COVID-19 seperti Vapipiravir atau yang nama dagangnya Afigan atau Remdesivir yang nama dagangnya itu yang disini Covivor atau Gilead dan sebagainya itu kok masih tidak bisa dikatakan 100% menangani COVID-19 nah itu yang kita juga masih belum jelas padahal dia secara teori itu dia bisa seperti ini Vapipiravir Remdesivir itu dia menghambat ini untuk replikasi virus itu di laboratorium dan itu berhasil tetapi pada waktu dicoba pada orang pada penderita COVID-19 itu tidak didapatkan hasil yang apa namanya diharapkan karena itulah makanya sampai sekarang masih dinyatakan bahwa belum ada obat pasti untuk atau yang terdaftar untuk mencegah atau mengobati COVID-19 ini jadi kalau ada yang bilang obatnya sudah ditemukan ya coba tolong deh dibuktikan dulu ya jangan cuman apa namanya hanya beberapa orang sembuh karena gini penelitian ilmiah itu bukan hanya dari beberapa orang yang sembuh tapi kita harus ada kaidah penelitiannya jadi harus berapa jumlah sampelnya yang dipereksa bagaimana cara pereksanya sampai mengatakan dia sembuh karena seperti kita tahu bahwa semua penyakit virus ini adalah penyakit yang self-limiting disease jadi dia memang kalau daya tahan tubuhnya baik biasanya dia akan sembuh dengan sendirinya nah tetapi virus ini kan bukan sembarang virus virus pintar kadang-kadang daya tahan tubuh kita bisa ditipu itu yang menyebabkan pasien jatuh sampai keadaannya bisa sampai berat nah mungkin aja waktu dikasih obat yang katanya obat COVID ternyata daya tahan tubuhnya bagus dia bisa mengatasi virus itu dia sembuh tapi makanya kita perlu tahu apakah pada semua kasus dia akan sembuh kita berikan pada kasus yang ringan sampai yang berat apakah dia sembuh kalau memang dia adalah obat COVID pasti sampai kasus berat pun harusnya bisa sembuh ya nah apakah antibiotik ya kadang-kadang ada pasien yang dikasih antibiotik efektif untuk mencegah atau mengatasi coronavirus baru ya tidak karena virus itu jawabannya bukan antibiotik tetapi antivirus tapi mengapa kadang-kadang rumah sakit atau dokter memberikan antibiotik karena si virus ini kalau sudah masuk ke paru dia menurunkan imunitas otomatis yang bisa menyerangnya bukan hanya si virus itu tapi bakteri-bakteri yang lain juga bisa makanya terjadilah yang namanya koinfeksi nah itulah yang akan dibunuh oleh antibiotik yang diberikan ya jadi ini juga meatbuster yang juga saya sampaikan pada kesempatan ini ya nah terus bagaimana sih jadinya prediksi covid-19 di Indonesia ini ini juga slide mungkin sudah sekitar bulan Mei yang lalu ya saya terima sebenarnya kita masih di tahap seperti ini ya boro-boro turun masih naik terus tapi bagaimana kondisi saat ini kondisi saat ini yang terakhir dari WHO itu ya kurang lebih menggambarkan ya prediksinya berarti benar dia kasusnya seperti ini tadinya dikhawatirkan kalau kita tidak melakukan social distancing dan sebagainya ini akan terus naik dia akan terus naik naik-naik sampai akhirnya kita kewalahan sumber apa namanya fasilitas kesehatan kita akan kewalahan seperti yang terjadi di Itali dulu ya itulah sebabnya mengapa ketika ada beberapa yang daerah yang mengetahkan PSBB transisi dan sebagainya itu akan membantu menghambat supaya kasusnya itu walaupun naik tetapi tidak drastis ya jadi seperti ini kurang lebih sehingga mendatar ya dan tentu kita ketahui bahwa sampai saat ini masih provinsi DKI Jakarta yang menjadi juara dari apa namanya kasus atau prevalensi COVID-19 ini makanya kita tetap masih harus berhati-hati di Jakarta ini ya nah ini yang seperti sempat saya katakan tadi apa yang akan terjadi kalau kasusnya itu akan naik terus sampai melampaui batas kemampuan pelayanan kesehatan kita yang ada adalah kasusnya yang seperti terjadi di Itali tadi ya nah kalau semua orang nih seperti ini ya atau maaf ya kalau boleh saya bilang yang biasanya orang bilang COVID-idiot ya jadi yang ah terserah lah gue mau apa kek mau pakai masker gue mau enggak itu kan cuman apa namanya yang dibilang konspirasi ya teori konspirasi dan sebagainya bahwa ini kan cuma kayak flu biasa dan sebagainya akhirnya zut dia naik melebih ini ya kita kewalahan nanti akhirnya kita mesti miri-miri siapa yang perlu diselamatkan dan tidak dan pepatah di Indonesia mengatakan jangan membangunkan macan tidur itu benar ya jadi ya seharusnya kalau bisa jangan sampai terjadi seperti ini ya terjadi puncak apa namanya peningkatan kasus yang melebihi jumlah fasilitas kesehatan tetapi kalau bisa mendatar seperti ini cuman kalau di luar negeri dikatakan ini ya gambarnya kucing kalau kita kan macan ya jangan membangunkan macan tidur karena kalau dia bangun nah celakalah kita berlaku juga pada covid-19 ini ya jadi dengan caranya apa supaya dia tidak bangun ya salah satunya itu dengan protokol kesehatan dan juga kalau bisa ya PSBB transisi dan sebagainya itu juga membantu supaya tidak meningkatnya itu tidak sampai terlalu tajam karena kita lihat aja dalam seminggu di Indonesia itu bisa naik sampai 29-30 ribu kasus ya berarti itu sudah cukup lumayan ya apalagi kalau sampai tidak ada pembatasan seperti itu ya nah ini juga ada suatu hasil penelitian ya kita lihat bahwa Hongkong, Singapura, Jepang itu dia lebih landai ya seperti tadi ya kucing atau macannya tadi tidak bangun sedangkan yang Iran, Itali, dan sebagainya itu tinggi kenapa? karena ternyata itu adalah penggunaan masker ya jadi berarti protokol kesehatan yang sudah didengungkan ya 3M itu betul-betul bisa membantu kita untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi kurva yang meningkat tajam seperti ini tetapi kalau bisa oke lah kita tidak bisa masih belum bisa mencegah COVID-19 tapi paling tidak kurvanya landai ini bukti bahwa mengapa kita semuanya bukan hanya yang sakit atau bukan hanya yang sehat yang pakai masker disini lihat kalau yang sehat yang pakai masker penularnya masih 70% kalau yang sakit yang pakai masker penularnya sudah berturun 5% tapi kalau dua-duanya pakai masker itu berkurang banget hanya 1-1,5% jadi semuanya itu ada dasar ilmiahnya mengapa kita menyarankan demikian nah ini ada juga suatu prediksi dari pakar di Indonesia yang sedang ada di Australia apa yang akan terjadi pada COVID-19 ini di masa akan datang dikatakan ada tiga kemungkinan kalau terjadi cross immunity kita tahu bahwa virus influenza itu memang dasarnya adalah corona tapi yang corona ini kan beda karena dia golongan beta dan juga sudah terjadi mutasi kalau dia terjadi cross immunity dengan virus corona influenza yang biasa itu yang terjadi apa dia akan seolah-olah turun tapi pada suatu saat nanti dia akan meningkat lagi itu kalau terjadi cross immunity tapi kalau ada ya kayak tadi non-permanent immunity kan ada yang tiga bulan ada yang satu tahun ada yang apa itu bagaimana kemungkinannya akan kalau imunitasnya hanya terbentuk selama 40 minggu dia akan terjadi setiap tahun ada lonjakan-lonjakan tapi kalau dayatan tubuhnya bisa sampai dua tahun satu sampai dua tahun maka outbreak-nya itu bisa sekali dalam dua tahun every other year sedangkan kalau tidak ada cross immunity sama sekali nah ini dia yang kadang-kadang kita takut kan sempat kita sudah PSBB pertama ya dia sempat dicegah nah begitu dibuka dia naiknya melonjaknya pada waktu second wave itu lebih tinggi nah bagaimana cara kita mencegah ini ya sama seperti yang tadi jangan membangunkan macan tidur ya terpaksa kalau bisa diatakan intermittent social distancing ya Pak salah satunya dengan PSBB transmisi dan sebagainya karena kita lihat tadi keberhasilannya lihat aja ini ya ini dia tadinya kita perkirakan dia akan melonjak tajam tapi dengan adanya PSBB transmisi dan sebagainya dia akan melandai lagi syukur-syukur kalau bisa dia sampai turun banget ya jadi memang kemungkinannya ya memang harus memang ada intermittent ya cuman memang terus-terrang kita akan bertentangan dengan ahli-ahli ekonomi karena tentu saja kita sudah tahu bahwa banyak perusahaan besar yang mengalami kolaps ya akibat ini ya semoga aja dengan kalau misalnya dengan intermittent ini apakah dia bisa membantu supaya kesehatan aman ekonomi pun aman yaitu warau alam ya nanti kita lihat saja ininya bagaimana hasilnya kalau itu diterapkan nah jadi pencegahannya bagaimana ya sejauh ini ya vaksin ini masih belum ada kita tahu bahwa ada beberapa vaksin sudah dicoba tapi hasilnya itu masih belum pasti ya nah jadi caranya karena vaksin belum ada tapi vaksin juga bukan apa namanya pencegah utama loh ya tetap yang diutama adalah 3M tadi protokol kesehatan ya jadi dengan mencuci tangan rutin menghindari menyentuh mata hidung mulut dengan tangan yang belum dibersihkan gunakan master dan hindari kontak dengan yang sakit ya dengan kata lain isolasi atau karantina tadi itu diharapkan sebagai pencegahan utama ya nah ini nah ini juga untuk fakta dan mitos ya apakah vaksin pneumonia bisa melindungi jawabannya ya sementara ini tidak tapi vaksin pneumonia bisa mencegah koinfeksi yang tadi yang seperti saya katakan yang dapat memperberat kondisi pasien covid-19 kemudian apakah merokok dapat melindungi covid karena waktu ini sempat ada suatu penelitian menyatakan bahwa nikotin itu bisa menurunkan viral load ya jawabannya adalah tidak karena itu masih seperti saya katakan tadi penelitian itu tidak mudah ya makanya untuk vaksin aja kita perlu penelitian yang mendalam ya demikian juga untuk mengeluarkan suatu statement seperti ini itu mungkin baru satu penelitian yang menunjukkan begitu yang kita tidak tahu mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhinya juga ya nah tapi yang jelas rokok itu terbukti mematikan dan berbahaya jadi sementara ini adalah masih dikatakan adalah mitos ya pencegahannya ya selain 3M tadi ya kalau sakit konsultasi ke dokter hindari tempat ramai ya penggunaan masker etika batuk ya nah etika batuk ini mungkin yang belum semua orang tahu kalau batuk atau bersin sekarang sih semua orang seharusnya sudah pakai masker ya jadi lebih aman tapi kalau lupa atau di rumah sebaiknya adalah dengan siku bagian dalam ya jadi seperti ini tapi jangan lupa juga bajunya dicuci jangan nanti bajunya 3 hari nggak dicuci ya sama juga ya dan jangan lupa cuci tangan seperti apa namanya slide sebelumnya kita lihat bahwa kalau batuk bersin bahkan ngomong atau nyanyi aja itu sudah ada droplet-droplet yang bisa lepas ya seperti ini makanya penting sekali masker ya kemudian kemudian otomatis menjaga stamina dengan olahraga ya vaksin kalau sudah ada ya nanti ya perilaku hidup sehat ya kemudian makanan yang sehat dan bergisi nah nanti disini juga akan disampaikan beberapa apa namanya makanan apa yang atau suplemen apa yang sebaiknya di konsumsi ya dan jangan lupa hindari kontak langsung ya jadi sekarang kita biasanya di budaya timur itu salaman bahkan kadang-kadang pakai cipika-cipiki sekarang jangan dulu ya tapi bisa digunakan dengan namaste mengangguk ya atau membungkuk seperti itu nah ini ada beberapa rekomendasi dari ahli gisi ya untuk apa namanya makro dan mikro nutrien yang boleh atau dikonsumsi bagi pasien COVID ya jangan takut ini nanti mungkin kalau saya jabarkan di sini ya akan sangat sulit dan memakan waktu sekali tapi nanti ada slide yang akan dibagikan ya jadi vitamin A B C D E Zinc dan juga madu lactobacillus ya ini contohnya bakteri baik yang katanya di pencernaan membantu imunitas dan sebagainya itu memang disarankan juga oleh ahli gisi ya kemudian ini untuk fakta dan mitos lagi jadi vitamin D dapat menyembuhkan faktanya vitamin D itu bukan menyembuhkan tetapi meningkatkan daya tahan tubuh dan juga membantu proses agar apa namanya si keganasan atau virulensi dari virus COVID-19 itu tidak sampai menyebabkan terjadinya cytokine storm dan sebagainya jadi apakah salah kalau kita berjemur ya tidak karena kita tahu bahwa berjemur di bawah sinar matahari terutama pada pagi hari biasanya dianjurkan jam 10 selama kurang lebih 10 sampai 15 menit tergantung dari warna kulit seseorang itu dapat meningkatkan vitamin D dan itu sangat disarankan karena dia membantu meningkatkan daya tahan tubuh seseorang dan juga ada penelitian yang baru bahwa kadar zinc atau seng tadi juga di slide rekomendasi dari persatuan Gizi juga menyatakan bahwa zinc itu juga penting itu mempengaruhi juga resiko kematian dari pasien COVID-19 tapi ini masih baru preliminari belum sampai penelitian yang jauh lebih besar kemudian ada lagi yang terbaru adalah golongan darah jadi terus terang kami para klinisi dan para ilmuwan itu berusaha untuk menemukan apa sih faktor-faktor apa yang memungkinkan untuk memperingan atau mencegah penyakit ini dan salah satunya yang sedang ditelita adalah tentang golongan darah dan ini juga masih preliminari jadi jangan berbahagia dulu dan jangan kemudian yang golongan darah langsung gagah-gagahan keluar kemana-mana tetap 3M yang utama pencegahannya bukan dengan golongan darah tapi memang sedang ada penelitian mengarah seperti itu untuk fakta dan mitos yang lain sebagai meatbusters pada siang ini apakah banyak minum air putih tiap 15 menit menghilangkan semua virus corona tidak juga karena tidak semudah itu Ferguson kalau orang-orang bilang gitu jadi bukan virusnya itu tidak cuma nempel doang terus kalau pakai air kayak dibanjur yang enggak karena virus itu berikatan nanti dengan reseptor itu yang akan mempersulit jadi ini juga masih mitos tapi bukan berarti jangan minum air tetap kebutuhan cairan itu penting kemudian untuk apakah lemon atau kunyit mencegah covid belum ada bukti yang spesifik dan masih memerlukan tapi memang untuk vitamin C lemon dan kunyit kurkuma itu memang membantu imunitas seseorang sama seperti tadi vitamin D tapi bukan yang utama kemudian yang sering juga makan cabai katanya pedes-pedes makan yang pedes-pedes menyembuhkan covid atau mencegah covid yang enggak yang ada nanti malah sakit yang ngorokan malah gampang kena covid kemudian bawang putih ini juga bukanlah bawang putih emangnya Dracula yang takut sama bawang putih covid enggak enggak takut dia sama bawang putih tapi memang di dalam bawang putih ada juga zat yang untuk meningkatkan antiseptik seperti itu itu memang bisa membantu tapi bukan berarti mencegah dan terus makan bawang putih lima karung itu nanti orang serumah yang kebauan malah ya kemudian ini lagi minyak kayu putih nah ini kontroversi sama seperti yang sudah saya katakan tadi terapi covid di laboratorium memang menunjukkan bahwa beberapa obat itu bisa mencegah tapi apakah pada kenyataannya pada pasien itu demikian ternyata tidak nah untuk kayu putih demikian juga dari docking simulation jadi artinya dalam penelitian di lab memang bisa tapi apakah kemudian ini pasti akan dapat mencegah ya itu masih belum ada penelitiannya tapi yang jelas kalau kami apa namanya para klinis yang menangit pasien covid saya lebih memilih memakai khasmat dibanding memakai minyak kayu putih seperti ini ya ada kalungnya segala dan sebagainya ya tapi bukan saya menghina loh ya ini kita karena sesuatu yang ilmiah kita berdasarkan dari penelitian ilmiah ya mungkin aja ada beberapa yang sembuh dengan minyak kayu putih ya itu masih mungkin seperti saya bilang tadi bahwa covid-19 itu adalah penyakit virus jadi masih bisa aja dengan self-limiting disease nah kemudian ada penelitian di Singapura ini walaupun belum ada publikasi yang sampai di jurnal ilmiah tapi memang sudah ada penelitiannya bahwa povidon yodin ya udah tau lah tapi kalau saya nyebut nama merk dagang ini nanti semua heboh lagi ya nama nama genetnya itu adalah povidon yodin ya obat luka ya kalau dibilang gitu mungkin semua udah bisa memperkirakan ya nah ini ternyata si povidon yodin ini kalau dibuat kumur gargel ya mouthwash dan juga dispray ke hidung itu memang dari penelitian bisa menurunkan viral load ya jadi ada penelitian yang menyatakan bahwa memang kesimpulannya bahwa ini ya jadi ditulis tuh karena saya lupa ngapus ya bahwa memang dia bisa tapi terus terang ini juga penelitiannya belum terpublikasi secara ilmiah dan apakah teruji demikian nah itu yang masih perlu kita tunggu lebih lanjut ininya apa namanya jurnal ilmiahnya ini juga ada beberapa rangkuman ya dari berapa lama sih si SARS-CoV-2 itu bisa ada di permukaan-permukaan ya permukaan metal gelas keramik apa kertas kayu plastik dan sebagainya ya ini memang dikatakan kurang lebih seperti ini ya bisa ada yang sampai seminggu bisa ada yang hanya sehari ini karton tuh biasanya kan kita terima paket biasanya sehari ya tapi apakah ini akan menjamin ya enggak juga apakah dia akan bisa menularkan belum tentu juga karena memang belum sampai sejauh ini belum ada yang menyatakan bahwa penularan terjadi akibat dari adanya virus di benda-benda berikut tetapi kalau misalnya kita menerima lalu kita lupa mencuci tangan ya terus kita pegang kucek mata hidung mulut nah itulah yang menjadi penyebab masuknya virus tadi ke dalam tubuh kita ya jadi ini midbusternya kalau terima barang apalagi dari Tiongkok itu bahaya tidak ya belum ada ya belum ada yang menyatakan demikian terus ada lagi ini uang logam uang kertas ya perlu apa namanya dapat dapat menyebarkan sampai ada yang diplastikin dan sebagainya daripada melasikin uang logam atau kertas atau apapun itu mendingan cuci tangan deh kayaknya ya jadi dengan sanitizer masker jaga jarak itu jauh lebih bermakna dibanding ketakutan-ketakutan seperti itu yang tidak beralasan koran juga misalnya orang apa pasien covid habis baca koran terus korannya dipegang sama kita yang yang sehat menular enggak ya menular kalau memang ada droplet atau virus di situ terus tangan kita dengan apa namanya tidak mencuci tangan ya tadi pegang mata hidung mulut enggak pakai masker dan sebagainya sehingga masuk tapi kalau dia ada droplet atau virus di koran tapi terus kita sebelum menyentuh karena kan pintu masuknya itu adalah terutama adalah mata hidung mulut ya jadi sebelum menyentuh ketiga organ itu kita mencuci tangan dulu atau paling enggak kalau pakai masker kita enggak mungkin langsung pegang hidung atau mulut karena pasti menyentuhnya masker dulu eh iya lupa cuci tangan terlindungi juga itu jauh lebih bermakna dibanding disemprotin itu koran atau barang-barangnya dengan desinfektan ya lama-lama korannya hancur lah kalau disemprotin satu orang baca disemprot 10 orang baca disemprot ya lama-lama kertasnya ini kan jadi lebih baik pencegahnya adalah dengan higienitas diri kemudian untuk pengendalian lingkungan seperti tadi dikatakan bahwa pembersihan itu bisa dengan alkohol koran dan sebagainya ya itu memang terbukti dan juga pemanasan jangan lupa ya nah ini ada suatu kejadian di Korea Selatan ya jadi ini ingin menggambarkan betapa pentingnya jangan kumpul-kumpul bareng ya ini ada data ilmiahnya jadi di sana di suatu gedung yang penuh dengan call center satu meja 13 orang dan ini ruangan tertutup pakai AC gitu ya ternyata dari awalnya 5 orang yang positif itu bisa akhirnya menyebar sampai 37 atau 47 orang ya dalam satu ruangan ini yang tertular dibandingkan dengan diseberangnya yang bukan ruangan tertutup walaupun duduknya agak berdekatan hanya ditemukan 5 orang ya mungkin ini dengan ventilasi yang baik ini dengan ruangan tertutup ber-AC nanti akan kita lihat mengapa bisa hal tersebut terjadi jadi ini ada penelitian yang terbaru ya dari si Bagat tadi yang ingat yang slide yang saya tunjukkan mengapa orang perlu pakai masker nah ini dia penelitiannya dia ya jadi dia meneliti bahwa ventilasi itu ya nih kayak gini pakai AC di ruangan tertutup itu kan seperti saya sudah bilang tadi orang itu mengeluarkan badi thermal dan juga udara panas ketika kita bicara atau ngomong atau ketawa keluar dari hidung dan mulut nah itu otomatis karena dia panas dia akan berkumpulnya di daerah atas ketika AC otomatis bisa di atas bukan di kaki kan ditaruhnya ya dia menyemburkan udara dingin menyebabkan ini udara panas dan udara dingin bercampur sehingga akhirnya homogen di satu ruangan ini itulah mengapa kadang-kadang di suatu ruangan tertutup dengan AC yang menyala dan ada beberapa orang di dalam masih bisa menjadi suatu tempat penularan COVID-19 walaupun apa namanya droplet ya biasanya dibilang ya tapi ternyata nih kayak gini ventilasinya buruk banyak orang dengan aktivitas yang berlebih ya nah itu masih bisa terjadi penularan secara aerosol nah bagaimana jadi caranya adalah lebih baik kalau kita tinggal dalam suatu atau beraktifitas dalam suatu ruangan yang dengan ventilasi baik jadi ada udara yang masuk dan ada udara yang keluar nah disini orang yang disini yang ini pakai masker makanya dia hanya mengeluarkan badi thermal tapi ini tidak pakai masker selain badi thermal dia mengeluarkan yang dari mulutnya tadi ya nah ini kondisinya lebih kurang lebih panas dibanding thermal badi thermal dengan CO2 dan sebagainya itu dia akan kumpul di atas yang ini yang lebih kurang panas dia akan membentuk layer kedua sehingga walaupun ada ventilasi yang baik masih ada kemungkinan karena yang duluan keluarnya ini yang di atas yang disini belum berarti dengan orang yang tidak pakai masker walaupun ada ventilasi yang baik masih ada kemungkinan penularan tapi kita bisa lihat apa yang terjadi kalau dalam ruangan dengan ventilasi yang baik orangnya pakai masker kita lihat bahwa tidak ada yang kuning ini jadi semua dengan badi thermal dia otomatis akan mengalir keluar nah ini yang lebih baik lagi adalah kalau jendela dan pintu juga dibuka otomatis lebih banyak udara yang ini untuk mengalir membawa apa namanya virus-virus tadi keluar dari ruangan walaupun orang ini juga tidak pakai masker bayangkan kalau dengan orang yang pakai masker dan ini pintu dan jendelanya dibuka otomatis dia akan terjadi ventilasi yang lebih baik sehingga penularan dapat dicegah sehingga apa yang dapat disimpulkan WHO menyebutkan bahwa tempat dengan ventilasi yang buruk meningkatkan resiko terjadinya penyebaran virus kemungkinan virus COVID-19 dapat tersebar lewat sistem ventilasi sebuah gedung dalam bentuk aerosol seperti tadi yang CDC juga sudah menyatakan ini salah satunya konsentrasi CO2 mungkin dapat menjadi indikasi karena untuk mengetahui viral load dalam suatu ruangan itu kan susah tapi dengan CO2 yang makin banyak otomatis artinya apa makin banyak orang dalam ruangan itu otomatis kemungkinan adanya SARS-CoV-2 lebih besar dan ingat masa infeksius COVID-19 paling tinggi adalah saat sebelum gejala muncul jadi kalau sudah ada gejala kita tanya dulu dua hari sebelumnya ketemu siapa Pak atau Bu itu yang perlu kita lakukan kontak tracing sarannya apa dari kesimpulan penelitian itu ini mungkin untuk gedung-gedung perkantoran terutama tetap social distancing caranya dengan siksak ini duduknya bisa 1 meter atau 2 meter kemudian ventilasinya kalau bisa alami mungkin ada AC tapi jangan lupa kalau bisa pintu jendelanya tetap dibuka mungkin kalau tidak pakai AC mungkin akan panas kemudian makan terpisah nah ini yang sering sekali salah orang kumpul-kumpul makan barengan buka masker nah itu dia jadi penularannya terjadi di situ kombinasi kerja di rumah karena tadi orang 13 kalau duduk siksak ini otomatis ada yang tidak ke bagian tempat duduk terus bagaimana masa dia jongkok di sini tidak mungkin suruh saja dia kerja di rumah dulu work from home ada yang sebagian masuk seperti itu desinfeksi sebelum pakai alat makan dan juga jangan lupa 3M kesimpulannya walaupun ada hubungan penyebaran hanya terjadi dalam ruang di mana banyak orang duduk jangan lupa lama interaksi juga merupakan pencetut terjadi penularan rekomendasinya karyawan jangan ngumpul bekerja berjauhan pakai masker jangan bergantian menggunakan peralatan kantor kurangi pertemuan besar dan kalau bisa makan sendirian saja dan ventilasi yang baik yang berikutnya juga penting kluster keluarga yang sudah mulai banyak makanya sampai gubernur kita mengatakan tidak boleh isolasi mandiri karena ternyata banyak terjadi penularan di keluarga kenapa? karena begitu kita masuk ke keluarga kita lupa kita 3M-nya lepas semua di luar kita 3M dengan begitu religius mengikutinya begitu di rumah lupa karena ini kan isi saya ini kan anak saya ini orang tua saya tapi ternyata masih bisa virus pintar itu jadi jangan lupa tetap 3M bahayanya apa? dari yang kecil akhirnya ini si ibu ngasih makanan ke tetangga tetangganya kena juga ini anaknya main sama ini keluarga ini kena juga akhirnya jadi bisa satu komplek untuk tularan semua aktivitas-aktivitas anak-anak main ini anak tetangga gak apa-apa gak usah pakai ini gak usah pakai masker 3M-nya gak usah nah ini kumpul-kumpul rapat dan sebagainya atau malah kadang-kadang liburan piknik jalan-jalan bersama nah bagaimana cara mencegahnya ini kalau Pemprov sudah lah ini biarkan urusan pemerintah tapi kita ini aja patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun itu yang penting kemudian protokol VDJ ventilasi durasi jarak kita sudah tadi dijelaskan bahwa ventilasi dalam suatu ruangan itu penting juga untuk penularan jadi intinya adalah ini ventilasi buka jendela dan pintu hindari ruangan tertutup durasi kalau misalnya ada orang yang biasa mungkin ayahnya sering harus kerja dan sebagainya kamar terpisah kalau bisa ya kurangi interaksinya kemudian jaraknya jangan lupa tetap dijaga terutama apabila ada orang tua di rumah cara pakai masker ini juga yang penting karena yang bagus adalah yang seperti ini menutupi hidung sampai ke dagu juga dan ininya tight ketat kalau ini dagunya belum tertutup terus kadang-kadang orang kalau mau minum ini diturunin karena ada semua itu nempel semua virusnya ke dalam terus dihirup yaudah ketularan juga atau malah gini mulutnya ditutup hidungnya terbuka ini ada juga yang naruhnya itu malu-malu cuma di ujung hidung padahal mesti sampai ke sini kemudian ini agak longgar tidak sesuai dengan bentuk muka terus dipegang-pegang terus ya itu tangannya kalau lupa cuci tangan pas buka masker nah ketularan deh terus bolak-balik tutup-buka tutup-buka masker itu juga sama juga bohong masker kain memang apa namanya tidak se-efektif masker yang tiga lapis untuk masker bedah ya tetapi kalau bisa ditambah lapisan-lapisannya ya paling enggak empat lapis atau ditambah lapisan tisu dan sebagainya masih bisa dan jangan lupa masker kain ini yang dikhawatirkan adalah lupa dicuci jangan sampai tiap hari harus dicuci terus jangan lupa juga untuk yang bapak-bapak jenggot kumis itu ya kalau enggak ketutup masker itu juga jadi tempat masuknya kuman atau virus ke tubuh kita jadi apa kesimpulannya ya waspada orang tanpa gejala kenapa ini apa namanya OTG cepat menyebar ingat tiga alas utamanya adalah teman sekerja jadi saya ngobrol enggak pakai masker lah enggak apa-apa kan teman atau teman dekat saya atau keluarga saya nah ini yang menyebabkan COVID-19 cepat menyebar makanya pakai masker itu bukan menunjukkan ini ya tapi tetap menunjukkan kesopanan karena kita menjaga diri kita dan juga menjaga lingkungan kita kalau nggak pakai masker CRP ini adalah laboratorium untuk menentukan COVID ya PCR juga ya CPR ini adalah yaitu kalau orang kita kadang-kadang lihat di film ya orang apa namanya henti nafas henti jantung dipompa nah itulah CPR ya ingat itu nah jangan juga kayak gini yang jaga jarak sendalnya bukan orang orangnya tetap aja kumpul ya sama juga bohong ya nah ini juga udah dikasih tanda silang ya bener nggak didudukin yang di tempat dudukin yang bisa berdua bertiga ya sama juga bohong ya walaupun kita ini terkenal budaya timurnya gotong royong dan sebagainya di saat seperti ini jangan gotong royong dulu ya duduknya sendiri-sendiri dulu oke nah ini beberapa fakta dan mitos yang ini ingin saya luruskan COVID bisa disebarkan oleh nyamuk dan lala tidak jawabannya ya minum alkohol atau sekalian tuh seperti ada waktu ini seorang presiden yang menyatakan suruh minum pembersih nah itu juga tidak itu mitos ya itu jelas-jelas ultraviolet bener dia katanya bisa membunuh untuk di kotak itu ya untuk handphone dan sebagainya oke lah kartu kredit tapi untuk badan itu jangan bisa menyebabkan iritasi atau ada yang bilang konspirasi bahwa ini nih penyebaran itu dari jaringan seluruh 5G itu juga bukan virus ini nyata benar-benar nyata nah terus salah satu cara taunya tahan nafas 10 detik pernah juga dengar itu bukan suatu cara untuk mengetahui seseorang terkena COVID atau bukan yang tetap yang disarankan adalah dengan swab PCR dan juga apakah penyakit ini akan seumur hidup ya terus terang bisa dikatakan tidak virus ini ya kalau seperti tadi kan waktu dilihat bahwa paling enggak dalam 21 hari sudah tidak ada tetapi apakah orang yang sudah terkena bisa terinfeksi lagi bisa karena apa mutasinya banyak dan juga daya tahan tubuhnya itu sejauh ini yang ditemukan adalah belum permanen nah ini adalah beberapa kegiatan yang harus dihati-hati apa diperhatikan agar kita jangan sampai terkena COVID-19 mungkin ini bahasa Inggris kalau yang ada kesulitan saya sudah berikan yang bahasa Indonesia dan lihatlah yang paling besar adalah club malam indoor bar jadi jangan kumpul-kumpul kalau ada waktu pulang istirahat lebih bagus itu akan meningkatkan daya tahan tubuh dan jangan lupa 3M oke ini ada suatu gambar karena suaminya dokter istrinya perancang busana akhirnya dia bikin dia tidak mau rugi membuang masker bedahnya akhirnya dia membuat suatu desain sebenarnya menarik juga tapi kalau dari masker bekas jiji ya kita oke terima kasih semuanya atas perhatiannya dan salam sehat selalu terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan juga perhatian para peserta webinar ini oke baik terima kasih dokter Samuel ya ini materinya sudah lengkap banget sebetulnya dan luar biasa ini apa yang tadi kita tidak tahu jadi tahu teman-teman bapak ibu sekalian oh iya sebelum kita ke sesi tanya jawab kita akan melihat sesi berikutnya itu sebuah video tapi sebelumnya saya mohon izin maaf teman-teman semua bapak ibu sekalian sepertinya akan ada tambahan waktu oke baik minta tolong host untuk dinyalakan videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke terima kasih itu sekilas mengenai video dari rumah sakit di Waluyo ya jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut dan terkait dengan pengobatan dan lain sebagainya silahkan bisa hubungi ke rumah sakit dan sebagai informasi saya juga sebagai pasien di Waluyo bapak ibu dan teman sekalian ya oke baik kita lanjut sebelum ke sesi tanya jawab saya persilakan itu ada dokter Alexandra yang akan mempaparkan suatu satu hal ya teman-teman jadi sebelumnya saya akan paparkan siapakah beliau oke berikut adalah dokter Alexandra Francesca si MRIS ya teman-teman disini profil beliau profesional experience-nya beliau tahun 2020 sampai saat ini ya sebagai marketing manager di rumah sakit di Waluyo ya 2019-2020 sebagai general practitioner di rumah sakit Abdul Waluyo nah ini kita bisa lihat sendiri profil dari beliau dan beliau juga melakukan riset di rumah sakit pusat jantung nasional harapan kita dan melakukan riset juga di Institute of Genetic Medicine Newcastle United Kingdom wow keren ya oke ini education ya beliau sebagai medical doctor with cum laude wow keren banget ya keren banget ya keren banget ya fakulti of medicine Universitas Indonesia ya terus master of research with distinction 2014-2015 nah ini teman-teman ya ini dari 2018 dari 2015 sampai 2018 ya ini 2015 di Newcastle Medicine Society Conference Castle United Kingdom Sampai 2018 World Congress of Cardiology and Cardiovascular Health Dubai wow keren banget ya oke langsung aja saya panggilkan dokter selamat siang halo selamat siang ya apa kabar oke baik saya persilahkan dokter Alexandra oke ya salam kenal selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua saya Dr. Sandra sekarang saya akan bawakan sedikit soal Abdi Waluyo ya slide-nya bisa kelihatan kan ya kelihatan dok oke nah sedikit tentang Abdi Waluyo jadi rumah sakit Abdi Waluyo ini sebenarnya sudah berdiri dari tahun 86 kita ini selalu berusaha untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bahkan kita sendiri juga selalu update dengan alat-alat canggih medis kita gitu apalagi kalau sekarang tuh ibaratnya yang CT scan itu kita punya yang 500 slice itu yang 750 HD itu juga salah satu yang baru dan canggih banget gitu nah tadi kan seputar covid ya tadi dengan dokter Samuel jadi sekarang kita akan bahas sedikit tentang layanan-layanan yang ada di Abdi Waluyo gitu nah bisa dilihat disini kita punya kalau untuk covid testing rapid test gitu ya tapi kita punya yang lebih canggih itu rapid test antigen tadi seperti dokter Samuel bilang katanya kalau awal covid kayak di bawah 7 hari itu bagusnya itu sebenarnya ceknya pakai yang antigen ini gitu nah kita juga punya yang imunoserologi nah jadi kalau ini kita cek antibody kayak rapid test gitu tapi pakai darahnya darah yang di lengan itu jadi kayak lebih akurat gitu dibandingkan yang di ujung jari sebenarnya nah lalu kita juga punya ini ini yang swab nah ini yang paling akurat sebenarnya untuk mendeteksi cuman memang mahal sih gitu tapi dibanding yang lain ini tentunya paling akurat dia gold standardnya nah kita juga punya layanan home care service di Abdi Waluyo jadi kita juga bisa dokternya yang ke rumah atau pasien kalau takut ke rumah sakit sama sekali gak usah ke rumah sakit pun tetap kita bisa layani itu dengan pertama kita punya telemed jadi kayak ibaratnya video call dengan dokter spesialis Anda gitu nah nanti setelah dokternya misalnya oh perlu cek lab nih nah nanti dokternya akan memberikan surat pengantar lab nanti tim lab kita sendiri yang akan datang langsung ke rumah untuk ngambil darah dan tim lab kita juga akan datang ke rumah untuk manterin obatnya gitu sekalian dan layanan on call ke rumah ini kita juga bisa 24 jam kapan aja telepon aja bisa nah untuk sekarang kita juga punya fasilitas rawat inap covid-19 tapi diseberang rumah sakit ya jadi rumah sakit kita tetap covid safe gitu tapi kalau ini untuk inapnya diseberang rumah sakit nah kita juga punya layanan untuk tes covid ini juga cepat akurat gitu ya dokter apa perawatnya gak usah takut standby terus 24 jam kita punya kamar yang super vip sama yang single private ya itu sekian dari rumah sakit abdi walu yuk oke terima kasih dokter alexandra ya ini berikut nomor telepon ya iya ini call center nya oke call center rumah sakit abdi walu yuk dan saya juga ngerasain sendiri lho dok ketika saya dirawat di rumah sakit abdi walu yuk itu dari sisi pelayanan ya itu sangat baik sekali dan dari sisi alat-alatnya itu canggih sekali that's why saya memang mau dirawat disana karena alatnya terkenal canggih lho di luar sana iya memang jadi saya pulang kembali ke sana jadi ya nyaman sih memang semuanya ada disana jadi sampai kapsulnya aja tuh setelan lho waktu itu lho dok iya itu ada juga di rumah sakit abdi walu yuk oke terima kasih dokter alexandra atas presentasinya ya mengenai rumah sakit abdi walu yuk dan pastikan teman-teman semua bapak ibu sekalian jika ada tuluhan ya jika ada kebutuhan silahkan ke rumah sakit abdi walu yuk di menteng ya jalan cokro aminato oke berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya boleh silahkan tadi sudah ada beberapa pertanyaan memang lumayan banyak ya dan ini kelihatan materinya sangat sangat menarik ya tapi kepada dokter nanti dimohon untuk jawabnya secara singkat supaya cepat oke baik saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama nah ini apakah benar dok anak muda dan anak kecil itu aman gak sih ketika terkena covid gitu apakah memang apa namanya jarang sekali yang yang sampai meninggal gitu ya nah itu gimana dok menurut dokter ya memang dikatakan bahwa anak muda atau anak kecil itu jarang ya tapi bukan berarti tidak ada ya tetap ada karena seperti saya katakan tadi bahwa dia menyerang semua usia tapi memang untuk apa namanya perburukannya itu memang jauh lebih sedikit tetapi ada ada juga beberapa anak kecil yang sampai perburukan sampai meninggal ya mungkin salah satunya itu adalah dari imunitas itu tadi ya yang disampaikan bahwa memang untuk imunitas pada orang dewasa itu dia lebih ini lebih semakin lama semakin menurun seperti itu oke baik terima kasih dok nah ini ada pertanyaan selanjutnya gimana sih proses happy hipoksia itu terjadi dan bagaimana deteksinya dok nah ya memang untuk happy hipoksia ini juga masih belum jelas sekali ya bagaimana proses terjadinya tapi ya ada yang mengatakan bahwa memang dia mempengaruhi kan tadi kan juga dia pengaruhinya ke ini ya ke brain ya jadi untuk stimulasi bahwa seharusnya begitu mengalami hipoksia di darah atau di organ itu ada trigger langsung ke brain untuk menyatakan bahwa you need to breathe more ya jadi orangnya cengap-cengap ya sesak nafas dan sebagainya tapi ini entah bagaimana si virus pintar ini dia bisa menghambat proses itu sehingga orangnya walaupun kadar oksigennya rendah tapi masih tetap tenang-tenang aja main HP bisa jalan dan sebagainya oke oke lalu ada pertanyaan lagi dok ini jika seseorang OTG apakah artinya virus di tubuh seseorang tersebut itu akan hilang atau tidak hilang selama tidak dilakukan pengobatan dok bagaimana virus dalam tubuh tidak hilang orang yang OTG dia gak ada kejalan tapi virusnya itu bisa hilang dengan sendiri gak kalau misalnya memang gak gak ada pengobatan dok ya memang seperti saya katakan bahwa virus itu adalah self-limiting disease kan berarti dia memang bisa hilang jadi kalau daya tubuh kita baik jumlah virusnya juga mungkin viral loadnya tidak terlalu banyak dia bisa hilang walaupun orang itu tanpa gejala oke oke berarti hilang sendiri ya dok ya terus saya dengar ada metode pengobatan menggunakan plasma darah penderita covid yang sudah dinyatakan sembuh cukup efektif hanya aja belum ada konfirmasi medisnya bagaimana komentar dokter kalau dari yang terakhir ada penelitiannya ya memang selama ini kan dikatakan memang efektif ya mungkin memang apa namanya beberapa sembuh ya banyak yang sembuh tapi kalau dilakukan suatu penelitian ya berdasarkan keidah ilmiah dengan jumlah sampel dan sebagainya itu yang terakhir saya baca malah justru ternyata tidak terlalu signifikan seperti itu tapi bukan berarti kita tidak memberikan ya kadang-kadang kita tetap berikan karena namanya juga usaha ya jadi obat-obat juga selama ini dikatakan belum ada belum terbukti tapi daripada kita tidak melakukan apa-apa sedangkan pasiennya sudah dalam kondisi perburukan ya tetap kita berikan tapi apakah akan menjanjikan 100% sembuh atau tidak itu kita tidak bisa menjanjikan demikian oke baik dok terima kasih nah ini untuk pasien yang menyintas covid atau ex-covid ya itu berapa lama virus itu bertahan di dalam tubuh dan kalau di tes rapid masih efektif tapi kalau di swab sudah negatif itu gimana dok jadi maksudnya kalau untuk berapa lama dalam tubuh kan dari penelitian tadi sampai 21 hari ya tapi dikatakan bahwa lebih dari 14 hari itu kemungkinan ditemukannya itu semakin kecil terus kemudian untuk komentarnya tadi bagaimana antibody positif tapi PCR negatif yang memang demikian kan maksudnya bagaimana kalau di tes rapid itu masih reaktif tapi kalau di swab itu sudah negatif iya berarti rapid rapid apa nih rapid antibody ya jelas memang dia kan berarti sudah ada kekebalan kronik ya IgG kita bilang ya masih positif bisa sampai 3 bulan atau 1 tahun PCR negatif berarti memang dia untuk antigene-nya sudah tidak ada begitu oke berarti memang itu yang hasil yang kita harapkan oke baik dok oke kenapa bisa terjadi perbedaan hasil swab antara rumah sakit yang positif di tes jeda 1 hari di rumah sakit lain negatif dok ya pertama mungkin alat yang digunakan berbeda standarnya ya yang kedua operatornya otomatis ya kecuali kalau mau kalau mau tahu seperti itu sebaiknya sampel yang dari rumah sakit menyatakan positif dibawa ke rumah sakit lain bukan apa namanya orangnya yang di sana besok hanya di otomatis itu kan dua sampel yang berbeda karena memang terus terang kadang-kadang ada juga yang misalnya positif tapi dia tidak bergejala atau pasien yang di tes positif terus tapi kita bilang kok kayaknya ini nggak mengarah ke covid ya besoknya kita ulang memang kadang-kadang bisa jadi negatif mungkin aja dia PCR itu kan hanya mendeteksi materi genetik ya berarti hanya bisa hanya serpihan mungkin dia pas menghirup udara terus dia nempel di rongga hidung pas kena swab dia positif tapi besok hanya karena itu di swab besok hanya di swab di daerah yang tidak mengandung itu ya jadi negatif bisa negatif ya oke baik nah ini bagaimana pendapat dokter tentang kelonggaran PSBB dan makan serta minum di tempat umum atau anggapan covid sudah selesai kalau PSBB dilonggarin sebenarnya kayak saya bilang PSBB lebih bagi memang dilonggarin nanti di apa namanya diadakan kembali dalam rangka untuk mencegah si macan bangun tadi seperti yang sudah saya jelaskan kalau kita terus longgarin dia pasti akan naik terus tapi kalau misalnya kita longgarin nanti dia naik terus begitu udah mulai naik kita cut lagi kita adakan PSBB lagi otomatis dia akan tetap atau kita berharapkan malah turun ya teorinya memang seperti itu oke oke baik dok nah ini sekarang kan sudah beredar vaksin dok tadi seperti dokter bilang itu vaksin itu belum belum 100% itu memang belum ketemu gitu ya dok ya ya bukan belum ketemu sedang masih dilakukan penelitian makanya rencananya kan tadi November paling gak nakes sudah pada diberikan tapi kita masih belum setuju karena kita perlu data ilmiah dulu dari berapa yang sudah dilakukan percobaan itu seperti yang di Bandung itu kalau tidak salah seharusnya selesai penelitian itu adalah bulan Desember jadi kita tunggu hasilnya bagaimana apakah efektif tidak atau malah berbahaya seperti itu oke jadi disini pasti aman kan untuk sebuah strain COVID virus yang bermutasi dan apakah dan apakah vaksin yang vaksin aman untuk yang sudah pernah kena virus dan yang sudah sembuh nah jadi memang ini kontroversi sekali karena memang untuk virus ini gampang sekali bermutasi makanya diharapkan vaksin yang digunakan di Indonesia otomatis kalau bisa dibuat disini karena memang kadang-kadang strain virusnya berbeda jadi kalau misalnya kita dikasih vaksin tapi ternyata kita kemudian menghirup virus yang sudah bermutasi dari tempat lain masih bisa kita kena makanya biasanya kan kita lihat aja vaksin influenza itu tiap tahun biasanya diberikan karena memang virus influenza banyak sekali dan mungkin untuk COVID ini mungkin akhirnya jadi seperti itu karena memang dia bermutasi berbeda-beda di setiap negara itu yang akan membuat kesulitan kita untuk mengatasinya karena mutasinya berbeda-beda baik dok ini mau tanya pakai masker medis itu minimal berapa jam dok secara teori dikatakan 6-8 jam apabila belum basah ya kadang-kadang ada orang yang kalau bicara itu dropletnya banyak sekali ya muncrat ya kalau kita bilang ya nah itu kalau sudah basah kotor ya harus ganti walaupun belum sampai 6-8 jam oke baik nah untuk kehilangan penciuman biasanya akan kembali berapa lama dari pemulihan dok nah untuk itu juga kita masih sulit mengatakannya karena memang tiap orang berbeda-beda ada yang dalam waktu seminggu dua minggu ada juga yang hanya beberapa hari mungkin tergantung dari seberapa banyak virus yang yang terhidup oleh pasien tersebut oke baik jadi tergantung ya semua orang berbeda-beda oke dok protokol bila kita traveling dengan pesawat udara itu baginya gimana karena pastinya dalam ruangan tertutup gitu dok ya memang karena itu disarankan bahwa traveling itu sedapat mungkin dihindari kecuali yang perlu banget ya misalnya bisnis atau apa tapi kalau untuk pelesiran ya hanya untuk fun recreation sebaiknya jangan dulu deh kalau zaman sekarang ini karena memang kita tidak bisa menjamin walaupun sudah dilakukan begini ya rapid antibody jadi itu tidak menjamin kalau negatif pasti negatif karena dia bisa aja kan baru timbulnya setelah 7 hari kalau dia masih di 5 hari ya belum belum positif swab PCR itu hanya untuk menunjukkan adanya materi genetik dari virus bukan menunjukkan virus itu hidup atau mati ya jadi terus terang untuk ininya apa namanya menjamin bahwa traveling akan aman itu akan masih sangat sulit terbaiknya dihindari kalau tidak perlu dari aman aja dok ya ya oke baik nah ini kalau naik taksi dan penumpang duduk di belakang sama-sama pakai masker resiko besar ya bisa tertular karena posisi jaraknya kurang dari 1 meter dong dok betul gak dok betul memang betul makanya kalau boleh naik taksi misalnya kalau kita sendiri tapi kalau misalnya bareng teman paling tidak cuma berdua sebaiknya memang bahkan sendiri aja itu masih beresiko apalagi taksi kita tidak tahu supir taksinya sudah dites apa belum jadi makanya biasanya kalau yang boleh saya sarankan itu jendelanya dibuka sedikit supaya ada ventilasi jadi jendela sisi kanan dibuka sisi kiri dibuka otomatis ada aliran udara jadi kita tidak menghirup udara yang sama seperti yang saya perlihatkan tadi di ruang ber-AC yang akhirnya percampuran udaranya homogen jadi bisa tertular kapan aja oke sebaiknya dibuka sedikit ya dok supaya ada cirkulasinya baik oke dok ini pertanyaannya sudah gak ada lagi jadi pertanyaan sebanyak itu sudah dijawab semua terima kasih banyak materinya juga lengkap banget kita dapat insight baru tentang covid-19 yang lebih detail lagi oke baik dok akhir dok ini kesimpulan dan saran mungkin kesimpulan dari dokter ini apa kepada masyarakat kepada peserta yang ada di sini semua dok sebagai kesimpulan seperti yang sudah saya katakan di slide bahwa virus ini adalah virus pintar dan tidak terlihat otomatis kalau bisa kita lebih pintar dari dia salah satu caranya adalah kita jangan mengadakan vaksin atau apa tapi tetaplah mengandalkan higienitas diri yaitu dengan menjaga protokol kesehatan 3M bahkan di dalam keluarga pun di dalam rumah pun kita tetap masih diharapkan melakukan hal itu karena virus ini tidak mengenal keluarga tidak mengenal teman tidak mengenal musuh pokoknya semua dia bisa serang selama proteksi kita 3M kita itu lemah itu aja ya mungkin ya dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan dan selalu sehat oke baik oke amin terima kasih dokter semua terima kasih juga dokter Alexandra untuk hari ini itu webinar yang sangat luar biasa materinya sangat luar biasa dan semoga bermanfaat untuk kita semua kita sudah di pengunjung acara sebentar lagi kita akan reaktifitas kembali ke masing-masing individu nah sebelumnya teman-teman saya mau paparkan satu slide ya ini ini gak bisa di slide show gak apa-apa oke baik jika teman-teman bapak ibu sekalian itu ada pertanyaan ya seputar dari webinar pada hari ini ya teman-teman bapak ibu sekalian itu bisa kirimkan ke finedu.id at gmail.com ya dengan format nama hal yang ingin ditanyakan tahu acara ini dari mana oke yang berikutnya nah bagi teman-teman bapak ibu sekalian yang ingin tahu informasi lebih lanjut apa aktivitas dan bagaimana aktivitas kapan saja aktivitas yang dilakukan oleh efek atau indonesia financial educator community silahkan join ke whatsapp group ini yang ada di sini oke boleh disilahkan di foto atau di capture oke selanjutnya ini telegram kita ya sahabat finedu oke nah ini ada instagram kita bagi teman-teman juga yang ingin tahu acara-acara selanjutnya ya update acara selanjutnya ini ada semua di instagram kami yaitu finedu.id oke berikut acara-acara juga yang sudah terselenggara di channel youtube kami yaitu finedu indonesia oke ini adalah link feedback untuk memaksimalkan atau untuk mengoptimalkan aktivitas kami dan acara-acara yang kami selenggarakan selama ini teman-teman boleh kirimkan kritik dan saran ya melalui form feedback berikut ini oke feedback 31 Oktober 2020 next event acara selanjutnya untuk minggu depan adalah ini dengan tema karena flyernya masih dalam tahap pembuatan ya temanya adalah yuk kenali manajemen resiko lain tidak hanya asuransi loh ini yang akan dibawakan oleh Bapak S. Budi Soeharto oke terima kasih teman-teman sekalian terima kasih Dr. Samuel terima kasih Dr. Alexandra untuk kesediaannya sharing pada webinar kali ini untuk yang terakhir kami akan membutarkan lagu yang selama ini efek tayangkan yang ternyata lagu tersebut adalah dipersembahkan untuk para dokter di seluruh Indonesia silakan Bapak Olif selamat menikmati kami berjanji padamu negeri kami mengakti padamu negeri kami mengakti bagimu negeri padamu negeri kami berjanji padamu negeri bagimu negeri jiwa 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 padamu negeri kami Kami berjanji Padamu negeri Kami berbakti Padamu negeri Kami berbakti Menghibur negeri Jiwanya kami Oke terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih teman-teman semua Sampai jumpa pada kesempatan yang lain ya Semoga sharingnya bermanfaat buat semua ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih